Dua orang kuli bangunan yang berprofesi ganda sebagai kori narkoba di kota Solo berhasil ditangkap petugas dit narkoba Polda, Jawa Tengah. Bersama kedua tersangka, petugas juga berhasil mengamankan 3.000 pil ekstasi serta 250 gram sabu. Kedua kuli bangunan yang diketahui berinisial IA dan KL alias Keling tersebut ditangkap petugas dit res narkoba Polda, Jawa Tengah di daerah Serengan Banjar Sari, Solo, Jawa Tengah. Direktur narkoba Polda, Jawa Tengah memastikan akan mengungkap bandar besar di wilayah Suloraya berinisial S sebagai pemasok narkoba yang dibawa kedua tersangka. Pasalnya barang bukti yang berhasil disita tersebut merupakan sisa atau setengahnya sudah beredar di pasaran. Kita melakukan penangkapan terhadap saudara dengan inisial IA. Saudara Tengah ini adalah yang mengambil dan kedapatan menyimpan berupa sabu sebanyak kurang lebih sekitar 266 gram sabu dan disitu juga kita temukan berupa ekstasi kurang lebih sekitar 3.000 bukti ekstasi. Dari mana barang tersebut? Nah ini barang ini tentu kita harus mengungkap jaringan ke atasnya. Atas perbuatannya kedua tersangka akan dijerat dengan undang-undang narkotika dengan enceman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup.